Secara resmi, sebanyak 113 jamaah calon haji asal Kabupaten Ngawi telah diberangkatkan menuju Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Pemberangkatan ratusan CCH ini dilakukan langsung oleh Bupati Ngawi. Bupati berpesan agar jamaah mewaspadai cuaca di Tanah Suci yang dapat berubah setiap saat. Sebanyak 113 jamaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Ngawi telah diberangkatkan menuju Asrama Haji, Sukolilo, Surabaya. Secara keseluruhan terdapat 115 JCH asal Ngawi. Namun, dua JCH terpaksa tertunda keberangkatannya yakni atas nama Rosmiati karena sakit dan juga Samsyiah yang masih terkendala penyelesaian proses pembuatan visa. Pemberangkatan ratusan JCH ini dilakukan oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono dari Pendopo Widiagraha, Serasa Petang. Bupati juga berpesan dalam rombongan JCH kali ini terdapat 53 ASN yang dipastikan telah menyelesaikan proses izin sutih melalui badan kemegawaian, pelatihan, dan sumber daya manusia Pemkap Ngawi. Di samping itu, rombongan JCH ini juga harus bisa menjadi keluarga saat berada di Tanah Suci. Terlebih, dengan kondisi cuaca yang sering berganti-ganti setiap waktu di Tanah Suci, maka harus dapat diantisipasi. Sehingga, kesehatan jemaah juga menjadi prioritas yang harus diperhatikan. Tapi banyaknya ASN yang ikut jemaah haji tadi, untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah seperti apa Pak? Oh ya, itu kan mesti mekanismenya kan besar. BBK SDM-nya sudah cuti haji itu sudah ada mekanisme. Terus limpuhan terhadap cuaca sendiri di sana sama di Ngawi kan berbeda itu? Jadi sudah kami sampaikan, jadikan rombongan itu, ya kayak saudara saling support, saling membantu, terus kemudian dalam menjaga kebersamaan itu, itu menjadi kunci. Kuyo, perukun, keperhasilan jemaah haji itu untuk mencapai haji yang maklur, termasuk bagaimana menjaga kesehatan secara bersama-sama. Seperti diketahui, rombongan jemaah calon haji asal Ngawi masuk gelombang pertama kloter tujuh yang dijadwalkan untuk melakukan penerbangan ke Tanah Suci setelah tiba di asrama haji Sukolilo bersamaan dengan JCH asal kota dan kaum Vaten Madiun. Sementara itu berdasarkan informasi dari pihak Kementerian Agama setempat, untuk dua JCH yang tertunda maka akan diikutkan pada rombongan kloter berikutnya saat tiba di Mekah akan digabungkan kembali dengan rombongan asal Ngawi. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.